Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini menunjuk Reynaldi Istanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT Indonesia Battery Corporation atau IBC. Penunjukan itu berdasarkan surat dari Menteri BUMN pada tanggal 30 Agustus 2023 tentang usulan perubahan direksi perseroan dan keputusan sirkuler para pemegang saham. Lalu, seperti apa sosok Reynaldi Istanto? Reynaldi merupakan lulusan dari ilmu politik Universitas Brawijaya dan Advanced Master of Globalization and Development di University of Antwerp, Belgia. Sebelum bergabung pada manajemen IBC, Reynaldi sendiri merupakan staf ahli Menteri BUMN. Reynaldi dipercaya Erick Thohir untuk memimpin Global Value Chance Working Unit dan Global Relations and Investment Team semasa karirnya di Kementerian BUMN. Reynaldi juga memimpin beberapa inisiatif besar, diantaranya Project Management Office atau PMO dukungan BUMN untuk G20, penyelenggaran ASEAN Indo-Pacific Forum, dan PMO dukungan BUMN untuk ASEAN Summit. Selain itu, Reynaldi merupakan sekretaris jenderal penyelenggaraan FIFA U17 World Cup Indonesia. Reynaldi pernah terlibat dalam ASEAN Games 2018 sebagai account manager pada communication department. Reynaldi adalah inisiator pembentukan Indonesia Incorporate, yang merupakan program unggulan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi BUMN dan entitas bisnis Indonesia di panggung global. Dengan adanya perubahan ini, maka posisi jajaran direksi di IBC adalah Toto Nugroho sebagai direktur utama, Jeffrey N. Korompi sebagai direktur pengembangan dan operasi, dan Reynaldi Istanto sebagai direktur hubungan kelembagaan. Penambahan posisi pada jajaran direksi ini dapat memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan hubungan antar pemegang saham dan stakeholder. Selain itu, juga untuk mempererat posisi IBC dalam menghadapi tantangan industri baterai dan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada saat ini dan masa mendatang. Sementara itu, manajemen IBC mengatakan bahwa keputusan ini bukan semata-mata tentang pengangkatan posisi, namun lebih kepada komitmen perusahaan dalam membangun hubungan lebih erat dengan pemangku kepentingan di IBC. Terima kasih telah menonton!